Puluhan pemuda dan tokoh masyarakat di Desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin, menghadiri silaturahmi dengan anggota DPRD MUBA dari Partai Perindo dan pengurus DPD Partai Perindo Musi Banyu Asin. Silaturahmi dalam bentuk edukasi politik bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memahami sistem berpolitik. Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Musi Banyu Asin menggelar silaturahmi dan edukasi politik bersama masyarakat di Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyu Asin. Berbagai persoalan disampaikan warga terkait ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketua DPD Partai Perindo Musi Banyu Asin Andri Septa bersama Sekretaris DPD Herianto dan Bendahara Eka Rahma terus melakukan edukasi politik di sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, dan Kecamatan Bayung Lencir. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kader dan simpatisan Partai Perindo menerima pembekalan pendidikan politik. Dari anggota dewan kita dari Partai Perindo, yaitu tentang pendidikan ini, dari pendidikan, dari perkembunan, kegiatan ini memokupasi para petani di sini. Pemahaman tentang politik sudah mulai lumayan bagus di masyarakat, dan mereka juga akan mengekupi pentingnya Partai Perindik atau Perindik, demi pelaksanaan pembangunan, khususnya dimana mereka masyarakat. Hasil pertemuan dan silaturahmi ini, bagi kami selaku anggota DPRD, maupun ini Partai Perindik, sangat perlu mempahas sekali, paling tidak akan mengetahui, keluhan dari masyarakat yang bayar ini, itu adalah cinta-cinta dari Partai Perindik. Itu bisa membantu masyarakat kecil. Edukasi politik dinilai sangat penting, lantaran menjadi bekal bagi warga yang memiliki keinginan memulai karir di dunia politik. Partai Perindik, pimpinan Hari Tanusudipio, hadir di tengah masyarakat, untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk berperan dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, INews, melaporkan.